Intro Halo semuanya, apa kabar? Dan aku berharap semua kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Semoga kita semua baik-baik aja Di masa-masa pandemi yang masih belum surut sampai hari ini Hari ini aku ada kerjaan beres-beres rumah sedikit aja Dan gak banyak Dan terlihat ini cuma barang-barang yang berserahkan di mana-mana aja Dan aku sapu-sapu sedikit dan mau pindahkan posisi meja makan ini Aku pikir dengan disandarkan ke dinding Dia akan lebih memberikan kesan yang luas aja untuk ruang makan aku yang sepetak ini Dan kecil banget ya Ukuran ruang makan ini 3x3 meter Nah ini sudah dipindahkan posisinya Dan sudah dibersihkan Dan aku mau pasang stiker motif kayu Karena sudah bosan aja dengan meja dengan dasar yang kaca Jadi aku mau di cover lagi dengan stiker motif kayu ini Jadi idenya daripada aku membeli meja makan baru Dan zaman sekarang kan sudah banyak DIY-an sendiri di rumah Jadi aku akalin dengan stiker motif kayu ini Dan ini murah aja Aku cari di serba 7500 murah kan Dan dia ukurannya gak terlalu panjang Dan cukup lah Aku membutuhkan 2 roll Untuk 1 meja ini Dan jangan lupa ketika kita menempelkan stiker ini Dan harus hati-hati Usahakan bagian dasar di bawahnya itu gak ada gerindilan-gerindilan gitu Dan usahakan juga meja makan kita harus kita bersihkan dulu terlebih dahulu gitu Jadi nah ini aku mau tempelin aja Karena ini pekerjaan simple banget Semua orang pasti bisa lakukan Nah itu aku pakai spatula untuk potong roti Adonan roti Jadi apapun ya Karena aku gak punya alat-alat tukang yang lengkap Jadi aku menggunakan alat-alat apa yang ada di dapur aja Nah ini sebenernya pemasangannya terjadi kesalahan Di awal aku tidak mengukur atau kira-kira dulu Nah ini aku waktu pasang awal itu pasangnya kira-kira Dan sebelum kita memasang Kita harus tahu berapa luasan untuk dari awal dan juga dari di akhir mejanya Nah ini video aku cepetin Dan supaya durasnya gak kepanjangan Jadi sebenernya video ini lama banget Jadi aku bener-bener ekstra hati-hati untuk nempelin stiker ini guys Jadi bener-bener harus rapih Dan usahakan tidak ada bola-bola udara Atau gelembung-gelembung udara yang terjebak di stikernya Ketika kita nempelin ini di meja Jadi terlihat gampang Tapi ini sebenernya agak rumit sih menurut aku ya Tuh kan Dan ternyata aku copot lagi dan dilepaskan lagi Akibat ada gelombang-gelombang udara Atau bola-bola udara yang bener-bener nyangkut banyak gitu Jadi terlihat jelek Jadi aku putuskan untuk mengulang kembali dari awal Nah kalau ada yang bantuin itu lebih bagus lagi Dan ini kebetulan aku dibantuin sama Kevin Jadi lebih mudah aja untuk pemasangannya Dan stikernya juga gak langsung lengket di dasar mejanya Nah kalau kita pasang sendiri sebenernya bisa-bisa aja Tergantung tangan teman-teman aja ya untuk masang Jadi supaya gak lama videonya dicepetin Dan supaya gak makan bulasi terlalu lama Nah ini terlihat cepat ya Andaikan dalam kehidupan real Aku bisa jadi seplay seperti ini Nah sebelum aku mengganti Bawar dan tirai di bawah meja dapur Nah ini aku mau masuk-masukin dulu Untuk roti-roti Roti-roti ke dalam stock pass Supaya lebih rapi aja Dan kebetulan hari ini aku gak masak Jadi beli laut yang jadi aja Kebetulan dapat berkat Jadilah kita makan malam ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini yang ditungguh-tunggu favorit di keluarga aku Durian Musang King Wow Ini enak banget Emang serius Dan halo sudah pagi Good morning semuanya Good morning semuanya Terima kasih Cantik suasana rumah Cantik suasana rumah Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Dari dapur Dari dapur di bawah kolong meja Dapur Nah ini terlihat ekstatik dan rapi Cutting dari tiraya juga rapi Bahannya dari katun dan bagus banget Dia walaupun terkena cipratan air Dia gampang kering karena dia terbuat dari katun Dan akhir kata aku mau ucapkan terima kasih Yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah nonton Dan sampai jumpa di video aku yang lainnya Thank you and God bless you